selamat menikmati Pada hari Jumat kemarin, tepatnya pada tanggal 3 November 2022, Titus Entertainment berbagi ilmu dan juga doorpress di acara latihan dasar kepemimpinan Dewan Ambalan dan OSIS SMA Negeri 2 Karangan Seperti biasa, penyampaian materi oleh Titus Entertainment dikemas dengan cara yang unik Untuk membangun karakter kepemimpinan, diberikan kesempatan kepada semua peserta untuk mencurahkan pendapat masing-masing Juga diberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih pemimpinnya dan menyampaikan alasan kenapa pimpinan tersebut yang dipilih Pemimpin itu, orang yang memimpin, sejaman peminatan dirasikan kepada seorang pemimpin tersebut Oke, tepuk tangan dong Sekarang kita coba benar-benar objektif belajar untuk benar-benar menilai dan memilih Selain itu, untuk menghindari ngantuk dan tetap fokus pada materi yang disampaikan, dilakukan beberapa kali kegiatan icebreaking Ada game tarian marina, juga game ikuti apa kata saya Terima kasih telah menonton! Jika pemimpin seperti ini, kemungkinan besar organisasi itu akan terhubung Walaupun materi diberikan setelah makan siang, semua peserta nampak tetap semangat dan tidak ada satupun yang menantu, guys Dalam kesempatan ini, dijelaskan bahwa seorang pemimpin sebaiknya memiliki komitmen yang tinggi serta konsisten Bisa menciptakan peluang bagi orang lain atau bawahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, peduli serta terampil dalam berkomunikasi Selain itu, pemimpin diharapkan mampu meyakinkan bawahannya, mampu mempengaruhi serta punya kepercayaan diri untuk bertindak atau mengambil keputusan dengan belajar dari berbagai pengalaman Ada tip loh dari kami untuk memimpin berbagai karakter bawahan Untuk bawahan dengan tipe konstruktif, seorang pemimpin cukup memberi saran dan arahan tentang target yang akan dicapai Untuk teknis pelaksanaannya bisa langsung diserahkan kepada bawahan tersebut Sedangkan untuk bawahan dengan tipe rutin, seorang pemimpin sebaiknya memberi arahan yang jelas serta prosedur yang jelas Saran yang tidak dicapai juga harus disampaikan serta berikan target waktu Pada bawahan tipe impulsif, utamakan pendekatan personal serta berikan arahan dan petunjuk yang lengkap beserta target Dalam hal ini, pimpinan harus memberikan perhatian dan jangan lupa berikan keteladanan Sedangkan yang terakhir adalah bawahan tipe subversif Jika mendapatkan bawahan seperti ini, yang sabar dan banyak doa ya guys Untuk bawahan yang seperti ini, berikan tugas dengan penekanan pada sasaran yang hendak dicapai Jika memungkinkan janjikan imbalan atau hukuman yang sesuai Nah itu tadi guys, cerita dan senandung kami di SMA 2 Karangan Alhamdulillah sampai habis pemberian materi edukasi ini, gak ada yang ketiduran kok Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir ya guys, termasuk bermanfaat juga untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!